Mari kita membuka Alkitab kita dari kitab Wahyu. Kita hari ini masuk ke dalam Wahyu, fasal yang ke-19 dan 20. Kita tidak akan membaca seluruhnya, tapi kita akan membaca mulai ayat yang ke-11 dari Wahyu 19. Kita akan membaca mulai Wahyu 19 ayat yang ke-11 sampai fasal yang ke-20, ayat yang ke-10. Kita akan sedikit banyak pembacaan hari ini supaya kita boleh mendapat gambaran yang lebih luas. Wahyu, fasal 19, ayat yang ke-11. Mulai ayat yang ke-11, saya akan membaca mulai ayat ke-11 dan saudara ayat yang ke-12 bergantian seterusnya sampai Wahyu 20, ayat yang ke-10. Oke, saya akan mulai Wahyu 19, ayat yang ke-11. Lalu aku melihat sorga terbuka. Sesungguhnya ada seekor kuda putih dan ia yang menungganginya bernama yang setia dan yang benar, yang menghakimi dan berperang dengan adil. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah dan namanya ialah Firman Allah. Dan dari mulutnya keluarlah sebila pedang tajam yang akan memukul segala bangsa dan ia akan mengembalakan mereka dengan gada besi dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah yang maha kuasa. Lalu aku melihat seorang malaikat berdiri di dalam matahari dan ia berseru dengan suara nyaring kepada semua burung yang terbang di tengah langit, katanya, Marilah ke sini dan berkumpulah untuk turut dalam perjamuan Allah, perjamuan yang besar. Dan aku melihat binatang itu dan raja-raja di bumi serta tentara-tentara mereka telah berkumpul untuk melakukan peperangan melawan penunggang kuda itu dan tentaranya. Dan semua orang lain dibunuh dengan pedang yang keluar dari mulut penunggang kuda itu dan semua burung kenyang oleh daging mereka. Ia menangkap naga si ular tua itu, yaitu iblis dan satan, dan ia mengikatnya seribu tahun lamanya. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya, kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa seribu tahun. Berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bahagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia seribu tahun lamanya. Dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi yaitu Gok dan Magok dan mengumpulkan mereka untuk berperang dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Mari kita berdoa sekali lagi. Saya saja kita berdoa buka suara bersama-sama berdoa bagi diri kita masing-masing, bagi diri saudara masing-masing dan bagi saudara-saudara kita di kiri dan kanan dan bagi hamba Tuhan yang memberi tangan firman. Kiranya Tuhan yang berkata-kata kepada setiap kita memimpin hambanya boleh dengan setia dan kuasa roh kudus memberi tangan firmannya. Mari kita berdoa bersama-sama membuka suara. Bapak di surga kami datang padamu pada pagi hari ini dan kami bersyukur untuk kesempatan kami beribadah kepada Tuhan dan kami saat ini siap untuk mendengarkan akan firmanmu. Memohon rohmu yang kudus yang menolong setiap kami memimpin akan setiap umatmu yang telah datang ke tempat ini untuk memuji, memuliakan kau dan mendengarkan firmanmu. Tuhan berbicara kepada kami Tuhan dan bukalah dan pimpinlah pikiran dan hati kami maksudnya ketika kami masuk ke dalam kitab wahyu bagian-bagian yang sulit saya mohon rohmu yang kudus yang menolong kami memakai hambamu juga memberi dia kepasian dan kejelasan dan kuasa untuk memberikan firman sehingga dia boleh setia memberitakan apa yang Tuhan kehendaki umatmu yang mesti menerima dan menghidupi panggilan Tuhan berkati setiap kami pimpinlah hati, pikiran dan jiwa kami memberi firmanmu dan juga berespon sepat sesuai dengan kebenaran Tuhan terima kasih Bapak mohon dan berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus penebus dan juru selamat kami yang hidup amin sudah sekalian hari ini kita akan membahas 6 ayat yang paling kontroversial di dalam kitab wahyu 6 ayat ini adalah ayat fasal 20 ayat 1 sampai 6 yang berbicara tentang milenium berbicara tentang seribu tahun apa artinya seribu tahun itu ini adalah 6 ayat yang paling kontroversial di dalam seluruh kitab wahyu sesungguhnya sudah sekalian pada intinya kalau sudah membaca tadi 6 ayat yang pertama di dalam fasal yang ke-20 sudah melihat disitu tentang Yohanes yang melihat seorang malekat turun dari sorga dan kemudian menangkap dan mengikat naga naga yang disebut juga si ular tua atau si iblis setan itu nama-nama bagi si iblis itu malekat turun dari sorga menangkap dan mengikat naga ini selama seribu tahun dan kata seribu tahun itu dalam bahasa latinnya adalah milenium kita sekarang sangat-sangat familiar dengan kata itu milenial milenial itu jadi dari kata milenium milenial orang-orang lahir setelah tahun 2000 mungkin kayak gitu dan seterusnya selama seribu tahun lamanya naga itu diikat diikat supaya apa diikat supaya ayat 3b khususnya mengatakan supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa seribu tahun itu kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk waktu sedikit waktu lamanya jadi diikat supaya dia tidak lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa seribu tahun dan sebelum seribu tahun itu berakhir ada waktu sedikit akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya itu yang pertama yang dilihat oleh Yohanes yang kedua adalah Yohanes juga melihat ayat yang keempat dan selanjutnya Yohanes juga melihat tata-tata dan jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya oleh karena kesaksian mereka karena iman mereka karena firman Allah Yohanes melihat tata-tata dan jiwa-jiwa mereka yang telah terpenggal kepalanya mereka ini hidup kembali dan di dalam kebangkitan yang pertama disebut di sini dalam kebangkitan yang pertama dan kemudian orang-orang yang telah bangkit kembali ini dalam kebangkitan yang pertama itu kemudian memerintah bersama dengan Kristus selama seribu tahun lamanya itu inti daripada enam ayat ini berbicara tentang itu dua hal ya malaikat turun mengikat naga dan kemudian selama seribu tahun dan kemudian Yohanes juga melihat jiwa-jiwa di atas tata jiwa-jiwa yang telah dipenggal kepalanya dibangkitkan yang disebut sebagai kebangkitan yang pertama dan bersama-sama dengan Kristus memerintah selama seribu tahun lamanya nah itulah secara apa yang dibaca apa yang dinyatakan di dalam wahyu fasal 20 ayat 1-6 ini jadi dua visi ini sangat jelas sangat simple sebenarnya tetapi tentu apa artinya dua ini apa yang dilihat oleh Yohanes ini apa artinya seribu tahun ini dan kapan terjadinya yang disebut seribu tahun ini nah ini telah menjadi perdebatan juga lebih dari seribu tahun ya dari seribu tahun kalau sudah membaca itu terus-menerus sampai hari ini dan mungkin tidak akan selesai juga sampai Kristus datang kedua kali nanti baru selesai oh seperti itu ternyata seperti itu tapi kita mencoba membahas dan mencoba mengerti sesetia mungkin dari apa yang dinyatakan oleh Alkitab dan kemudian tentu apa artinya bagi kita sekalian ya pada intinya ada tiga pandangan utama dari pandangan yang berbeda-beda ini tentang apa artinya seribu tahun ini dan kapan terjadinya dan apa yang dilihat Yohanes itu kemudian apa artinya dan tentu hari ini tentu very brief sangat singkat sekali kita akan membahasnya di dalam waktu kita yang sangat singkat tapi kalau sudah tertarik tentang hal ini saudara bisa membaca buku oleh Daryl Bock ya dia menulis buku yang cukup lengkap tentang tiga pandangan Three View of Millennialism and Beyond ya dia menulis buku dan dia membahas dan interaksi dari ketiga pandangan ini berinteraksi satu dengan yang lain dan mengujinya dari Alkitab bagaimana menaksikan Alkitab dan seterusnya itu saudara yang tertarik bisa membaca buku itu dan nanti kesempatan lain saudara bisa sharing kepada kita sekalian ya oke saudara sekalian jadi secara singkat kita akan melihat apa artinya seribu tahun yang disebut di dalam Wahyu Fasal ke-20 ini yang pertama adalah pandangan yang pertama yang disebut sebagai Pre-Millennialism ya Pre-Millennialism atau disebut disingkatnya Pre-Mill ya Pre-Mill Pre-Millennialism memiliki pengertian secara intinya adalah bahwa kedatangan Kristus yang kedua kali itu secara tubuh dia akan datang semua setuju Kristus akan datang kedua kali itu akan terjadi sebelum masa seribu tahun ya sebelum itu adalah pre- pre itu sebelum ya pre-modern sebelum modern ya pre-pre-Mill atau pre-Mill ya itu adalah berarti sebelum masa seribu tahun dan seribu tahun itu dimengerti secara literal oleh pre-Mill ini bagaimana dia mengertinya secara singkatnya dia pandangan ini mengatakan bahwa Yohanes itu melihat Kristus datang dari sorga dan berperang dan mengalahkan the beast binatang buas itu itu dinyatakan di dalam fasal yang ke-19 yang tadi kita baca ya fasal yang ke-19 misalnya ayat yang pertama itu kita tadi belum sempat baca tapi ayat yang pertama dikatakan kemudian daripada waktu itu aku mendengar seperti suara nyaring dari kimpunan besar orang banyak di sorga katanya bukan salah bukan ayat 1 ayat 11 ya ayat 11 yang tadi kita sudah baca lalu aku melihat sorga terbuka sesungguhnya ada seekor kuda putih dan ia yang menungganginya bernama yang setia yang benar yang menghakimi dan berperang dengan adil ini berbicara tentu tentang tentang Kristus yang setia dan yang benar yang adil itu nanti dikatakan dia sebagai the king of kings and lord of lords dia yang akan datang itu dia yang digambarkan disini dia sudah datang di dalam penglihatan yang Yohanes melihat disitu dan kalau sudah membaca ayat yang ke fasal 19 ayat 19 21 juga itu menggambarkan apa yang terjadi ketika Kristus datang dan aku melihat binatang itu dan raja-raja di bumi serta tentara-tentara mereka telah berkumpul untuk melakukan peperangan melawan penunggang kuda itu melawan penunggang kuda yang ayat 11 tadi dan tentaranya maka tertangkaplah binatang itu bersama-sama dengan dia nabi palsu yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya dan dengan demikian ia menyesatkan dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu dan yang telah menyembah patungnya keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang itu jadi gambaran tentang kedatangan kristus dan kemudian penghukuman bagi musuh-musuh daripada kristus dan premil mengatakan jelas itu dinyatakan dituliskan oleh Yohanes sebelum fasal yang ke-20 sebelum fasal ke-20 sebelum kerajaan seribu tahun itu datang jadi kedatangan kristus yang kedua kali harusnya terjadi sebelum akan masa seribu tahun itu setelah musuh-musuh di kalangan barulah malaikat itu datang dan mengikat akan akan naga itu selama seribu tahun lamanya dan seribu tahun itu terjadi setelah akan kedatangan kristus yang kedua kali jadi atau dengan kata lain kedatangan kristus kedua kali datang sebelum masa seribu tahun datang kristus baru masa seribu tahun nah itu dimengertinya dan seribu tahun ini secara literal dia mengertinya akan ada masa seribu tahun yang menunjukkan pada masa pemerintahan kristus di bumi bersama dengan orang-orang yang percaya yang tadi yang telah dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan mereka yang disebut sebagai kebangkitan yang pertama mereka percaya ada masa seribu tahun setelah kristus datang kedua kalinya nah sudah sekalian yang kedua pandangan yang kedua adalah kita tidak akan berinteraksi secara detail dengan semua pandangan ini tapi kita saya memberi secara brief saja akan tiga pandangan ini yang kedua adalah pandangan yang disebut sebagai post meal sebaliknya tadi pre pre modern modern lalu post modern begitu kan biasanya pre berarti sebelumnya post adalah sesudahnya jadi artinya adalah pandangan yang kedua ini mengatakan bahwa second coming of christ kedatangan kristus yang kedua kali itu akan terjadi setelah masa seribu tahun suatu zaman yang disebut seribu tahun tetapi seribu tahun ini bukan bersifat literal tetapi bersifat simbolik ya angka yang lengkap ya 10 kali 10 kali 10 3 kali angka yang lengkap kedatangan kristus disitu ya baru datanglah kristus jadi second coming of christ terjadi setelah seribu tahun itu terjadi terlebih dahulu baru setelah selesai seribu tahun itu bukan literal ya maka kristus baru datang untuk kedua kalinya kedatangan kristus yang kedua kali jadi kebalikan ya kebalikan daripada premiel ya sudah sekalian penjelasan mereka adalah fasal 19 yang tadi kita baca yang tadi juga dibaca oleh yang dianggap oleh orang-orang premiel itu itu adalah berbicara tentang hal yang sama ini adalah twin portraits gambaran yang gambaran yang berbeda tetapi bicara tentang waktu yang sama dengan fasal ke-20 ayat 7 sampai 10 ya tadi kita misalnya membaca fasal 19 ayat 20 kedatangan kristus yang kedua kali ya bicara tentang itu maka ketika disitu binatang buas itu bersama-sama nabi palsu itu keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang ya untuk selama-lamanya asumsinya disitu dan itu adalah gambaran yang sama yang digambar atau peristiwa yang sama yang digambarkan di dalam fasal ke-20 ayat 7 hingga ayat yang ke-10 sudah melihat yang tadi kita sudah baca juga fasal 20 ayat 7 sampai 10 dan setelah masa seribu tahun ini nah ini bicara tentang setelah masa seribu tahun itu berakhir iblis akan dilepaskan dari penjaranya dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi yaitu Gog dan Magog dan mengumpulkan mereka itu berperang dan jumlah mereka sama banyaknya dengan pasir di laut maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi lalu mengepung perkema tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasih itu tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang itu mirip ya lautan api dan belerang belerang yang menyala-nyala oleh belerang ayat sebelumnya mengatakan lautan api dan belerang yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya jadi sudah sekalian ini mau mengatakan bahwa fasal 19 memang secara ditulisannya sebelum fasal 20 tentu fasal 19 sebelum fasal 20 tapi ini berbicara fasal 19 itu berbicara tentang hal yang sama waktu yang bersamaan dengan fasal 20 setelah masa seribu tahun itu jadi second coming of Christ itu terjadi setelah masa yang disebut sebagai seribu tahun itu disitulah kemudian di ketika Kristus datang barulah penghakiman bagi musuh-musuh ala Gog dan Magog dan Iblis dan semua tentaranya binatang buas itu terjadi penghakiman besar bagi mereka semua disitu nah selama masa seribu tahun jadi seribu tahun ini sudah kapan itu seribu tahun sekarang ini sudah seribu tahun sekarang ini kita ada dalam masa seribu tahun sebelum Kristus datang kedua kali dan dan setelah Kristus datang pertama kali inilah yang disebut masa seribu tahun dan seribu tahun itu justru berakhir ketika Kristus datang kedua kali jadi kedatangan Kristus itu kedatangannya dia datang setelah masa seribu tahun itu selesai karena itu disebut posmil dan dalam masa seribu tahun ini maka posmil mengatakan akan terjadi pertobatan besar-besaran dan transformasi karena Kristus sudah bertata bersama-sama umatnya di dalam masa seribu tahun itu memang dikatakan tadi ya masa bertata berkuasa selama seribu tahun itu dan disitulah akan terjadi pertobatan besar-besaran transformasi budaya segala bangsa bangsa-bangsa dan keberadaban manusia itu akan ditransformasi menjadi semakin serupa dengan Kristus sebelum Kristus datang kedua kalinya jadi sudah bisa melihat ini pandangan posmil adalah pandangan yang sangat optimis dalam masa seribu tahun ini ketika Kristus sudah mati dan bangkit ya itu kedatangan Kristus yang pertama dia datang menjadi manusia mati dan bangkit dan kedatangan roh kudus nah itu semua satu bagian satu bagian yang disebut first coming of Christ kedatangan Kristus yang pertama sampai kedatangan Kristus yang kedua yang disebut seribu tahun ini selama seribu tahun ini akan terjadi pertobatan orang besar-besaran akan terjadi transformasi budaya dan sebelum masa seribu tahun ini berakhir maka barulah sebelum waktu yang singkat itu akan terjadi aniaya besar-besaran yang tadi kita sudah baca juga di dalam tiga C sebelum masa berakhir seribu tahun itu akan dilepaskan iblis itu naga itu untuk sedikit waktu lamanya dan terjadilah penyiksaan dan penyesatan yang besar-besaran untuk waktu yang singkat ini jadi sebelum second coming of Christ diakhir daripada masa seribu tahun itu maka akan ada penyesatan yang besar-besaran tetapi sebelum masa itu sebelum penyesatan besar-besaran terjadi revival terjadi pertobatan terjadi budaya berubah orang-orang kembali kepada Tuhan dan seterusnya dan bangsa-bangsa budaya-budaya itu mengalami transformasi sesuai dengan kehendak Tuhan nah itu pandangan daripada post-mill yang sangat-sangat optimis sebenarnya nah pandangan yang ketiga sudah sekalian yang yang terus terang ini adalah banyak orang-orang reform yang memegang ini post-mill sebagian tetapi kebanyakan adalah yang memegang adalah pandangan yang ketiga ini pandangan yang ketiga yang disebut sebagai amil atau a-millenium a-millenium ini mirip dengan post-mill bahwa kedatangan Kristus yang kedua kali itu terjadi setelah zaman yang disebut sebagai seribu tahun itu tetapi bedanya dengan post-mill adalah amil itu melihat karakteristik seribu tahun itu berbeda dengan apa yang digambarkan oleh post-millenium mereka melihatnya zaman seribu tahun ini secara paradoks sekali lagi zaman seribu tahun adalah zaman sejak Kristus datang pertama kali sampai Kristus datang kedua kali itu adalah seribu tahun tentu artinya artinya ini adalah bersifat simbolik bukan bersifat literal karena Kristus sudah datang dua ribu tahun yang lalu dari dia datang sampai sekarang sekira-kira dua ribu tahun yang lalu jadi ini adalah tetapi ini yang disebut sebagai masa yang lengkap masa yang selesai yang disebut masa satu jaman yang disebut seribu tahun ini dan di dalam jaman ini amilenium melihat secara paradoks secara paradoks akan keadaan masa seribu tahun ini di satu sisi memang betul setan itu telah dirantai untuk seribu tahun lamanya tadi kita membaca juga dalam fasal ke-20 dan Kristus telah memerintah bersama-sama dengan umatnya yang telah dipenggal kepalanya yang telah dibangkitkan ya dengan disebut sebagai kebangkitan yang pertama memerintah bersama-sama selama seribu tahun lamanya betul di satu sisi itu sudah terjadi sedang terjadi sekarang ini tetapi pada saat yang bersamaan amilenium mengatakan pada saat yang bersamaan setan dan pengikut-pengikutnya itu masih terus bekerja di dalam masa seribu tahun ini mereka masih menyesatkan dan menganiaya orang-orang Kristen di dalam masa seribu tahun ini ya jadi dengan kata lain amilenium mengatakan memang naga itu sudah dirantai ya dengan rantai yang besar tetapi rantainya itu masih cukup panjang ya dia masih bisa bergerak ke 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 berbagai tempat meskipun terbatas meskipun terbatas karena dia sudah dirantai tapi dia masih bergerak dan bisa bisa menyesatkan orang bisa menganiaya bisa mempengaruhi budaya orang-orang pemimpin-pemimpin dunia dan seterusnya ya tetapi di sisi lain juga kita perlu mengingat tetap menaga itu sudah dirantai kuasanya terbatas sampai kapan sampai menjelang akhir seribu tahun nah ini menjadi kontrasnya ya sekarang bagaimana kita bisa bilang itu terbatas karena nanti menjelang akhir daripada seribu tahun seperti dikatakan akan ada waktunya naga ini betul-betul dilepas dan dia akan menyesatkan mengelakukan penyesatan yang besar seperti yang digambarkan ayat yang ke 7 sampai yang ke 9 yang tadi kita baca saya sekali lagi membaca membaca sedikit lagi dan setelah masa seribu tahun itu berakhir atau mempunyai pengertian sedikit lagi masa seribu tahun itu berakhir iblis akan dilepaskan dari penjaranya dan ia pergi menyesatkan bangsa-bangsa mengumpulkan mereka bangsa-bangsa itu berperang melawan akan Tuhan yang banyaknya seperti pasir di laut dan mereka itulah penganian yang besar yang akan terjadi di akhir masa seribu tahun itu ya sudah sekalian jadi kalau kita bisa melihat disini setelah kematian dan kebangkitan Kristus yang disebut sebagai kedatangan Kristus yang pertama maka si setan itu di dalam masa seribu tahun itu itu di dalam Matthew fasal ke-12 Tuhan Yesus mengatakan si orang kuat itu telah diikat kata yang sama dipakai orang kuat itu telah diikat sehingga perampok bisa datang merampok akan apa yang ada di dalam di dalam penjagaan daripada orang kuat itu dari perumpamaan itu jelas sekali si orang kuat itu adalah si setan yang menguasai mencengkram menyesatkan akan bangsa-bangsa tetapi ketika Kristus datang untuk pertama kalinya melalui kematian dan kebangkitannya dan dalam ketika dia bangkit dan naik ke surga dia mengatakan segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepada aku karena itu pergilah jadikan seluruh bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapak anak dan roh kudus dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai kepada akhir jaman akhir jaman itu sampai selesai masa seribu tahun itu aku menyertai aku telah berkuasa atas segala kuasa segala kuasa di surga dan di bumi telah ada di dalam tanganku sudah sekalian jadi artinya si orang kuat itu telah diikat selama ketika Kristus datang kedua kali pertama kali setan sudah di kalahkan iblis sudah di kalahkan tetapi memang belum secara total dia dimatikan belum secara total dia sudah diikat terbatas tapi dia masih bisa bergerak ya di dalam bagian lain di dalam kitab kitab matius juga mengatakan bahwa bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang matius fasal 4 ayat yang ke-16 tentu mengutip perjanjian lama ya jadi sudah sekalian itu adalah kutipan bicara tentang biasanya dikutip tentang kedatangan Kristus tentang natal bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar jadi artinya sebelum Kristus datang untuk pertama kalinya maka bangsa-bangsa berada di dalam kegelapan bangsa-bangsa dunia khususnya mereka yang di luar daripada Israel mereka tidak pernah mendengar akan injil Yesus Kristus kabar baik itu tetapi ketika Kristus datang ke dalam dunia mati dan bangkit dan kemudian naik ke surga dan mengutus rohnya yang kudus maka Tuhan memimpin menggerakkan umat Tuhan rasul-rasul daripada dan orang-orang Kristus untuk pergi memberitakan injil pergi membebaskan mereka yang tercengkram di dalam dosa pergi memberi terang kepada mereka yang hidup di dalam kegelapan dan itulah artinya bahwa bahwa Kristus telah bertata bersama-sama dengan orang-orang yang telah dipenggal kepalanya artinya orang-orang yang mati di dalam Kristus karena iman mereka mereka telah selamat mereka dibangkitkan secara rohnya belum masih menunggu kebangkitan secara tubuhnya secara rohnya jiwanya bersama-sama dengan Kristus memerintah di surga selama berapa selama sekali lagi seribu tahun lamanya sampai dia datang kedua kali bahwa disitulah bahwa disitulah baru yang disebut sebagai kebangkitan yang kedua yaitu tubuhnya manusia orang-orang yang mati di dalam Tuhan akan dibangkitkan dan dipersatukan dengan rohnya itu yang disebut sebagai kebangkitan yang kedua sudah sekalian jadi kita bisa melihat disini pandangan yang ketiga ini melihat milenium itu melihat masa seribu tahun dan hidup kita hari ini secara paradoks karena seribu tahun itu adalah sekarang ini kita hidup di dalam masa yang disebut seribu tahun karena meskipun kedatangan Kristus yang pertama itu sangat positif dia telah berkuasa maut telah dikalahkan hai maut dimana kemenanganmu hai maut dimana sengatmu ya Paulus mengatakan berbicara tentang kebangkitan Kristus maka maut tidak dapat menjawab karena maut telah dikalahkan maut telah dikalahkan bagi orang-orang yang mati di dalam Kristus kematian tidak lagi mengerikan bagi orang-orang yang mati di dalam Tuhan maka kematian itu dikatakan sebelumnya kita membahas berbahagialah orang-orang yang mati di dalam Tuhan mereka akan mendapat istirahat yang kekal di hadapan Tuhan istirahat dari segala jeri lelah mereka itu kebahagiaan daripada orang-orang yang mati atau meninggal di dalam Tuhan karena Kristus telah mati dan bangkit dan mengalahkan maut inilah menjadi pengharapan yang besar bagi umat Tuhan dan kedatangan Kristus itu menggenapi semua itu kedatangan Kristus kematian kebangkitannya dan naik ke surga itu menggenapi akan semua hal yang baik bagi umat Tuhan jadi first coming itu sangat positif dan kuasa Tuhan penyertaan Tuhan yang yang berkuasa atas surga dan bumi itu menyertai akan umatnya kemanapun mereka pergi kemanapun mereka menjadi saksi Kristus dan akan ada keberhasilan keberhasilan akan ada kemenangan kemenangan daripada umat Tuhan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan itu akan yang mendengar injil Tuhan mereka ada pengharapan bagi mereka untuk boleh kembali kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan itulah injil yang diberitakan oleh para hamba-hamba Tuhan para misionaris juga kita di dalam KKR regional kita pergi ke tempat-tempat ke pedalaman-pedalaman dimana disitu ada orang-orang di kota-kota desa-desa hutan-hutan yang sangat dalam itu ada orang-orang yang yang membutuhkan akan injil Kristus ada umat ada images-images of God manusia-manusia yang telah Tuhan ciptakan menurut gambar dan rupa Allah tetapi telah jatuh di dalam dosa dan mereka memerlukan injil Yesus Kristus dan kita itu terus terjadi terus terjadi di dalam masa sejak Kristus datang pertama kali sampai nanti Kristus datang kedua kali di dalam masa seribu tahun ini umat Tuhan pergi menjadi saksi Tuhan kemana-mana tempat juga ke pekerjaan-pekerjaan kita orang-orang di sekeliling kita kita boleh menjadi saksi Tuhan penginjilan yang dilakukan KKR yang dilakukan welcoming days yang dilakukan injil boleh diberitakan sehingga mereka boleh kembali kepada Tuhan sudah sekalian tetapi meskipun demikian meskipun the first coming kedatangan Kristus yang pertama itu banyak hal yang baik dan yang positif telah terjadi tetapi kita juga membaca dalam masa ini masa seribu tahun ini orang-orang Kristen itu juga masih mengalami aniaya bahkan 2 Timotius 3 ayat 12 Paulus mengatakan whoever wants to live a godly life will be persecuted mereka yang akan mau hidup setia mau hidup saleh mau hidup beribadah kepada Tuhan mau hidup taat kepada Tuhan mereka pasti mengalami aniaya di dalam masa ini kitab wahyu seluruh kitab wahyu kita tahu ditulis kepada tujuh gereja dan tujuh gereja itu banyak diantara mereka kebanyakan diantara mereka adalah gereja-gereja yang mengalami aniaya baik aniaya dari pemerintah baik aniaya dari dalam gereja sendiri dengan pengajaran-pengajaran sesat baik godaan-godaan dari dunia ini dan terus mengalami aniaya bahkan salah satu gereja yang dipuji luar biasa oleh Tuhan gereja Smyrna itu gereja yang mengalami begitu lemah begitu kecil begitu tidak berdaya begitu mengalami aniaya yang begitu besar tapi mereka terus setia mereka terus setia hidup di dalam kehendak Tuhan dan Tuhan memuji kesetiaan mereka itu dan mereka tidak dikalahkan oleh aniaya yang mereka hadapi itu membuktikan Tuhan menyertai Tuhan memimpin Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka tetapi di tengah segala penyertaan Tuhan tidak berarti mereka akan hidupnya lancar mereka hidupnya sukses mereka hidupnya tidak ada sakit dan hidupnya semua mengalami akan keberhasilan tidak saudara sekalian inilah masa seribu tahun inilah milenium kalau sudah melihat ini konsisten dengan konsep already and not yet kesadaran bahwa memang Kristus sudah datang kerajaan Allah sudah datang dia sekarang telah bertata di sorga bersama-sama dengan umatnya yang telah dipenggal kepalanya itu yang telah mati dan telah juga kembali kepada Tuhan dia telah berkuasa maut telah di kalahkan tetapi di sisi lain pekerjaan Tuhan itu belum selesai bahwa benar dia telah berkuasa dia adalah Tuhan yang berkuasa atas sorga dan bumi tetapi tidak semua orang di dalam dunia ini atau belum semua orang di dalam dunia ini yang mengakui bahwa dia adalah King of Kings and Lord of Lords belum mengakui dia lain memiliki kuasa di sorga dan di bumi yang berkuasa atas segala sesuatu masih banyak orang yang belum mengakui dan percaya akan hal itu karena itu di dalam masa inilah itu yang disebut sebagai not yetnya umat Tuhan harus bersaksi umat Tuhan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan umat Tuhan hidup berkenan kepada Tuhan umat Tuhan menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini sekaligus ada peringatan kamu akan mengalami aniaya kamu akan mengalami kesulitan kamu akan mengalami tantangan yang besar tetapi Tuhan akan memimpin Tuhan akan menyertai Tuhan akan memberi kekuatan akan ada keberhasilan keberhasilan umat yang Tuhan sudah pilih sebelum dunia dijadikan mereka akan kembali mereka akan percaya mereka akan dibebaskan daripada perbudakan dosa daripada kegelapan yang menyesatkan mereka akan kembali kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan itulah kemenangan kemenangan terus sampai kapan sampai Kristus datang kedua kalinya dan sebelum Kristus datang kedua kali akan ada penganiayaan yang besar penganiayaan yang hebat orang dunia akan bersatu melawan akan Tuhan dan itulah masa terakhir kapan itu kita belum tahu saya percaya belum saatnya kita belum sampai tiba di saat itu tetapi akan ada masanya sebelum Kristus datang kedua kali sebelumnya kita sudah membahas di dalam perspektif yang lain bahwa common grace itu akan diangkat oleh Tuhan common grace yang menahan dosa common grace yang memberi akan rasa aman yang relatif aman dan kedamaian yang relatif di dalam dunia ini common grace anugerah Tuhan yang common yang umum bagi semua dunia pemerintah yang menahan kejahatan akan dosa yang ditahan oleh Tuhan sehingga kejahatan tidak semakin jahat menjadi sejahat-jahatnya tetapi menjelang akhir daripada seribu tahun itu sebelum Kristus datang kedua kali maka common grace semakin diangkat common grace semakin diangkat oleh Tuhan sehingga dunia semakin jahat dunia semakin melawan Tuhan dan dunia bahkan bersatu berkumpul yang disebut sebagai gog dan magog itu dan mereka berkumpul untuk berperang dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut itu menggambarkan jumlah yang sangat besar dan mereka bersatu akan melawan Tuhan menganiaya umat Tuhan dan kita menggambarkan dalam Matius fasal 24 kalau waktunya tidak dipersingkat maka tidak ada yang bisa bertahan hidup mari kita melihat ayat ini ayat Matius fasal 24 ayat yang ke 21 dan 22 ini berbicara juga tentang menjelang akhir atau sebelum Kristus datang kedua kalinya Matius 24 ayat 21 dan 22 mari kita membaca bersama-sama Matius 24 ayat 21 dan 22 23 sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dasyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan waktu itu akan dipersingkat ini berbicara tentang juga menjelang akhir waktu itu ketika iblis untuk waktu yang singkat itu dilepas rantainya dilepas dan dia akan berkuasa atas dunia ini mengalami melakukan penganiain yang besar siksaan yang dasyat namun sekaligus disini dikatakan waktunya singkat itu pun terjadi di dalam kontrol Tuhan di dalam kedaulatannya dan di dalam umat Tuhan khususnya umat-umat pilihan Tuhan itu tetap akan dilindungi dan dijaga oleh Tuhan meskipun mengalami segala aniaya yang besar sudah sekalian kita melihat disini seperti lagu yang dikatakan though the wrong seems off so strong God is the ruler yet ya meskipun dunia dan segala kejahatan segala hal yang salah itu semakin kuat semakin kuat sepertinya tetapi Tuhan tetap berdaulat dan berkuasa jadi sudah sekalian kita mengerti ini masa seribu tahun ini secara paradoks sekali lagi kalau boleh disimpulkan paradoks antara Tuhan yang berdaulat Tuhan yang berkuasa yang memiliki kuasa di sorga dan di bumi dan dia yang telah mengalahkan maut melalui kematian dan kebangkitannya tetapi Tuhan yang berkuasa yang menyertai memimpin umatnya itu tidak belum menghabiskan secara total akan kejahatan akan dosa akan setan itu naga itu baru diikat diikat selama seribu tahun lamanya dan dan nanti setelah setelah selesai masa seribu tahun itu dan sebelum sebelum seribu tahun itu dilepas sebentar dan setelah selesai masa seribu tahun Kristus datang kedua kali maka disitulah kemudian penghakiman yang terakhir bagi mereka dan Tuhan yang datang dari langit turunlah api menghanguskan mereka dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya disitu baru selesai disitu baru selesai tidak ada lagi dosa baru disitu kemudian ketika Kristus datang kedua kali masuk ke dalam masa yang disebut sebagai langit dan bumi yang baru Yerusalem yang baru itu datang dan disitu tidak ada lagi dosa tidak ada lagi penyiksaan karena iblis nabi-nabi palsu itu semuanya sudah dilempar di dalam penyiksaan api belerang yang disiksa siang dan malam sampai selama-lamanya tidak ada lagi tidak ada res tidak ada peristirahat bagi mereka terus-menerus mereka mengalami siksaan yang hebat sepanjang umur hidup mereka sampai selamanya forever and ever sudah sekalian beberapa aplikasi sekarang ya di dalam pengertian ini pertama-tama sudah sekalian mengerti akan hal ini maka seharusnya mendorong kita umat Tuhan untuk terus setia dan bersabar di dalam penderitaan kita poin yang sebenarnya sebelumnya sudah pernah dibahas ya di dalam tujuh gereja misalnya juga tapi saya lagi mengingat ini kita didorong untuk juga terus setia kepada Tuhan dan bersabar di dalam penderitaan kita bersabar karena waktunya tidak lama waktunya tidak lama meskipun kalau itu datang penganian yang besar dan juga waktu hidup kita sendiri kalau Kristus belum datang kedua kali maka kalau kita sudah mati maka kita yang datang kepada Tuhan seperti orang-orang yang telah dipenggal kepalanya tentu itu bukan berarti hanya orang-orang yang matinya dipenggal kepalanya tidak semua umat Tuhan juga para rasul dipenggal kepalanya itulah artinya orang-orang yang terus setia dalam iman mereka sampai mereka mati dan meskipun mati karena sakit meskipun mati karena kecelakaan meskipun mati karena apapun tetapi ketika anak-anak Tuhan setia di dalam iman mereka melakukan gendak Tuhan mengasihi Tuhan mengasihi sesama di dalam secara segala ketidaksempurnaan kita hati kita mau mengasihi dia hati kita mau beribadah kepada Tuhan dan itu terpancar di dalam kehidupan kita setiap hari maka orang-orang yang mati disitu akan kita akan kembali kepada Tuhan mereka yang sudah mati terlebih dahulu sebelum Kristus datang kedua kali maka mereka dibangkitkan di dalam yang disebut sebagai kebangkitan yang pertama mereka hidup kembali jiwanya rohnya kembali kepada Tuhan dan bersama-sama memerintah dengan Kristus sebagai Raja selama sekali lagi seribu tahun lamanya sampai dia datang kedua kali ketika dia datang kedua kali barulah tubuh dan jiwanya dipersatukan kembali dengan tubuh yang baru tubuh yang dipermuliakan memerintah bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya bukan untuk seribu tahun untuk selama-lamanya sudah sekalian itu mendorong kita bersabar dalam penderitaan juga karena dan setia karena juga karena keadilan Tuhan itu pada akhirnya akan ditegakkan ya tadi kita membahas ya berkali-kali dinyatakan di dalam kitab fasal 19 fasal ke-20 tadi kita baca bahwa orang-orang yang melawan Tuhan iblis nabi-nabi palsu dan semua orang yang berkomplot untuk melawan Tuhan dan menyiksa melawan akan umat Tuhan maka mereka akan dilempar ke dalam belerang api dan mengalami penyiksaan sampai selama-lamanya tidak ada istirahat bagi mereka sampai selama-lamanya fasal 19 ayat 13 ini digambarkan dengan sedikit lebih detail disini kita membaca fasal 19 ayat 13 dan ia Kristus itu yang memakai yang menunggang pahlawan yang menunggang seekor kuda putih itu memakai jubah yang telah dicelup dalam darah dan namanya ialah firman Allah ini jubah yang dicelup dalam darah kalau sudah baca ayat 15 dan sebelumnya juga kita sudah bahas maka ini adalah darah musuh-musuh daripada Tuhan darah yang digambarkan di dalam akad di 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 peras di dalam di dalam di dalam wine press di dalam kilangan anggur kegeraman murka Allah ini gambaran yang gambaran yang sebenarnya sangat sulit diterima oleh manusia modern sekarang ini yang yang tidak pernah apalagi juga kemudian di gereja tidak pernah membicarakan tentang murka Allah ada gereja-gereja tertentu yang tidak pernah menenggur dosa tidak pernah berbicara tentang murka Allah terhadap dosa dan tidak pernah berbicara tentang hukuman dan keadilan Allah bagi orang-orang yang berdosa yang terus tidak percaya kepada Tuhan tetapi sudah membaca kitab wahyu dan sebenarnya seluruh Alkitab bahkan di dalam pengajaran daripada krisis sendiri ada orang-orang yang berpikir krisis itu penuh kasih penuh lemah lembut betul dia penuh kasih betul dia lemah lembut dan penuh kesabaran dan sebagainya mereka betul-betul orang-orang yang tidak membaca Alkitab dengan sungguh-sungguh karena karena di dalam Alkitab salah satu topik yang paling sering krisis bicarakan adalah penghakiman kekau adalah murka tentang mereka akan dilempar ke dalam orang-orang yang berdosa akan dilempar ke dalam lautan api yang dimana terdapat kertak gigi dan api yang tidak pernah padam berkali-kali itu adalah salah satu tema yang pokok yang krisis ajarkan sudah sekalian ada orang-orang cukup banyak orang-orang dalam dunia ini apalagi mereka yang di luar gereja yang tidak pernah mengetahui bahwa gambaran ini ada di dalam Alkitab dan banyak sekali di dalam Alkitab mereka sulit menerima akan berita yang kalau kita baca ayat-ayat yang tadi kita baca mereka sulit menerima bagaimana bagaimana mungkin Allah yang penuh kasih selalu pandangannya Allah yang penuh kasih penuh anugerah tentu tidak salah Alkitab memang betul mengatakan Allah itu adalah Allah yang penuh kasih dan penuh anugerah tetapi dia bukan hanya Allah yang penuh kasih dan penuh anugerah tetapi dia juga adalah Allah yang penuh dengan keadilan dan kebenaran dan kekudusan dan murka terhadap orang yang berdosa sudah sekalian maka mereka bertanya mereka bertanya bagaimana mungkin Allah yang penuh kasih penuh anugerah itu bisa membiarkan musuh-musuhnya membinasakan musuh-musuhnya melempar mereka siang malam sampai selama-lamanya di dalam belerang api yang menyala-nyala dan tidak pernah padam itu bayangan yang tidak tidak berisak mereka terima bayangan dari pikiran mereka sendiri salah satu yang yang men-tackle dan banyak orang-orang reform yang membahas melawan penjelasan ini tapi salah satu yang menarik adalah seorang penulis yang bernama Miroslav Wolf Miroslav Wolf dia menulis satu buku yang 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 banyak dicetak yang berjudul Exclusion and Embrace Exclusion and Embrace dia di situ dalam buku itu dia menulis tentang refleksi dia sebagai orang Kroasia orang Kroasia dan juga dengan dengan bangsa Kroasia itu yang mengalami aniaya oleh bangsa Serbia yang menginvasi akan Kroasia di dalam masa kehidupan dia jadi dia merefleksikan penderitaan kesulitan aniaya yang dialami oleh orang-orang bangsanya Kroasia oleh orang-orang Serbia dan kemudian dia menulis seperti ini dia mengatakan begini refleksi keadaan penderitaan dan sekaligus merefleksikan apa yang diajarkan oleh Alkitab dia mengatakan menyimpulkan begini ajaran Alkitab yang menegaskan keadilan Allah yang akan ditegakkan kelak bagi orang-orang yang melakukan kejahatan orang-orang yang melakukan ketidakadilan itu justru adalah satu-satunya kekuatan bagi kami bagi orang-orang yang mengalami aniaya ini untuk membalas untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan dan bahkan menyatakan anugerah kepada musuh-musuh mereka justru pengertian itu pengertian bahwa akan ada keadilan Allah yang datang dan menghakimi dengan adil seperti tadi dikatakan di Lafasal 19 ayat 11 selalu aku melihat sorga terbuka sesungguhnya ada seekor kuda putih dan ia yang menungganginya bernama yang setia dan yang benar ia menghakimi dan berperang dengan adil kesadaran dia akan menghakimi dengan adil orang-orang yang melawan Tuhan dan melakukan kejahatan itu justru membuat kita orang-orang yang dianiaya menderita itu tidak membalas kejahatan dengan kejahatan tetapi justru bisa menyatakan anugerah dan belas kasihan kepada mereka dengan kata lain percaya bahwa perkataan Tuhan bahwa pembalasan adalah hakku Tuhan yang berkata revenge avenge is mine justru membuat kita tidak perlu membalas mereka sekarang karena keadilan akan ditegahkan nanti oleh Tuhan nah kemudian dia kemudian mengantisipasi keberatan tetap itu kok kamu jadi jadi sepertinya senang akan orang-orang itu mengalami segala aniaya hukuman yang kekal maka dia mengantisipasi itu dengan menyatakan coba kamu bayangkan mungkin bagi kita sekarang agak agak bisa membayangkan kalau karena sedang terjadi perang di Ukraine Ukrania sudah bayangkan orang-orang di sana itu yang mereka khususnya orang-orang yang biasa orang-orang yang pada umumnya yang bekerja yang biasa melakukan segala kegiatan sehari-hari tiba-tiba dipom kotanya hancurkan rumahnya rumah sakit dibom sekolah-sekolah dibom hancurkan orang-orang banyak yang mati keluargamu mati anak-anak perempuanmu diperkosa banyak yang dibunuh oleh orang-orang yang datang dan kemudian kalau sudah mengatakan bahwa bahwa tidak ada penghukuman bagi mereka yang melakukan kejahatan sedemikian kalau mereka berperan-peran sudah melakukan kejahatan membunuh menyiksa orang memperkosa orang kemudian diserang dilawan dia sudah tembak bunuh diri mati selesai maka itu justru adalah ketidakadilan kalau mati hanya selesai sudah melakukan segala kejahatan yang begitu besar dan mati adalah selesai paling ujungnya mati kalau ujungnya sudah mati selesai kalau mati menjadi selesai maka itu orang justru sulit menerima itu justru ketidakadilan yang sangat tidak adil kalau kematian itu menyelesaikan segala sesuatu tidak akan ada setiap orang akan berdiri di hadapan Tuhan setiap orang mereka yang melawan melawan Tuhan mereka juga tetap jiwanya akan hidup dan mereka akan berdiri di hadapan Tuhan dan mereka harus mempertanggungjawabkan akan kehidupan mereka apa yang telah mereka lakukan dan itu tentu seharusnya membuat orang-orang yang melakukan kejahatan itu berhenti berhenti dan gemetar bahwa mati itu belum selesai mati itu tidak selesai mati justru kalau engkau hidupnya melawan Tuhan melakukan segala kejahatan yang begitu dasyat itu kau harus mempertanggungjawabkan segala kehidupanmu apa yang kau lakukan nanti di hadapan Tuhan yang adil dan tidak ada lagi tempat untuk untuk appeal untuk naik banding karena engkau akan di hadapan Tuhan yang hakim yang paling adil dan dia adalah Tuhan di atas segala yang dipertuan dan raja di atas segala raja king of kings and lord of lords sudah sekalian tidak lagi ada appeal kau harus menerima hukumanmu dan itu seharusnya membuat orang-orang yang melakukan kejahatan itu gemetar hari ini dan berjaga-jaga tidak sembarangan melakukan kehidupannya dengan berbuat jahat dan dosa semaunya mereka tapi bagi kita anak-anak Tuhan bagi kita kesadaran bahwa bahwa akan ada keadilan yang Tuhan tegakan membuat kita sekali lagi membuat kita menjadi orang-orang yang boleh bersabar di dalam di dalam kehidupan kita sekarang justru kalau kita orang-orang yang mau membalas kejahatan dengan kejahatan itu adalah justru menunjukkan bahwa dia tidak percayakan keadilan Tuhan kalau kau melakukan kejahatan kepada aku aku harus balas kejahatan itu orang demikian adalah orang yang tidak percaya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang adil bahwa Tuhan akan menghakimi setiap perbuatan yang tidak yang perbuatan ketidakadilan di hadapannya sudah sekalian tapi bagi kita yang percaya vengeance is mine pembalasan itu adalah haknya Tuhan maka kita boleh bersabar menanggung akan kesulitan kita atau dengan kata lain bukan hanya menanggung kesulitan penderitaan tetapi Paulus dalam kita menegaskan kita harus membalas kejahatan dengan kebaikan kita kadang-kadang saya suka katakan itu kita harus yang buat kita pikir bahwa ketika firman Tuhan mengatakan kita sebenarnya harus membalas kejahatan yang dilakukan kepada kita kita harus pegang itu kita harus Alkitab menegaskan Alkitab memerintahkan kepada kita untuk balaslah kejahatan yang dilakukan kepada kita diperintahkan untuk membalas kejahatan tetapi maksudnya adalah apa maksudnya kita tidak hanya secara pasif menerima segala kejahatan yang terjadi kepada kita memang karena kita dengan kalimat balaslah kejahatan dengan kebaikan itu adalah artinya kita bukan hanya menanggung dan membiarkan orang menganiaya menginjak-injak kita tetapi kita berpikir kita bertindak kita berespons supaya dia juga menyadari akan kesalahannya tetapi bukan dengan membalas kejahatan dengan kejahatan tetapi membalas kejahatan dengan kebaikan dengan demikian Paulus mengatakan kau menaruh bara api di atas kepalanya dia tidak bisa diam dia tidak bisa tenang dia harus sadar akan kesalahannya apalagi dengan peringatan bahwa kau harus menanggung akan penghakiman daripada Tuhan kau akan berdiri di hadapan Tuhan Allah yang adil itu yang berkuasa tidak berkompromi dengan dosa setiap orang harus mempertanggungjawabkan akan perbuatannya nah inilah membuat kita sudah sekalian anak-anak Tuhan boleh terus setia dan terus taat mengikut Tuhan meskipun sampai harus mengorbankan nyawa meskipun harus mati setia bersandar kepada Tuhan karena kita juga akan mengalami kemenangan bersama-sama dengan Kristus di dalam fasal yang ke-19 ayat yang ke-14 itu tadi juga dikatakan bahwa dan semua pasukan di sorga mengikuti dia mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih ini adalah orang-orang yang ditebus oleh Tuhan bersama-sama dengan Kristus akan memimpin pakai kuda putih tanda kemenangan warrior yang menang mengikuti juruselamat kapten pemimpin kita yang telah memenangkan maut melalui kematian dan kebangkitannya dan di dalam kesucian kekudusan pakai lenan halus yang putih bersih kita akan bersuka cita bersama-sama dengan Tuhan memimpin di dalam kerajaannya sampai selama-lamanya mengenal kita akan terus juga terus akan mengenal dan mengagumi dia tidak pernah selesai semakin mengenal dia dan semakin mengagumi akan dia di dalam fasal 19 ayat 12 tadi dikatakan dan matanya itu matanya Kristus bagikan nyala api dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota dan daripadanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali ia sendiri ini sesuatu yang agak menarik dikatakan ada satu nama tertulis satu nama yang tidak dikenal oleh seorang pun kecuali ia sendiri padahal sebelum banyak nama yang sudah dinyatakan kepada kita dia adalah yang setia yang benar dia adalah hakim yang adil dia adalah raja segala raja tuan itu nama-nama dia tetapi ada satu nama yang tidak ada seorang pun yang tahu kecuali akan dia sendiri maksudnya apa penafsir semua menjelaskan ini adalah mau menegaskan seberapa jauh dan dalam kita mengenal dia sejauh apa yang sudah dia nyatakan kepada kita akan terdapat hal-hal yang melampaui akan pengertian kita melampaui pengalaman kita mengelampaui akan segala segala apa yang kita pikir dan rasakan ada hal-hal yang jauh lebih dalam misteri daripada diri Allah sendiri yang karena itu kita akan terus mengenal dia mengasihi dia dan kagum kepada dia akan tidak selesai pengenalan itu semakin dalam semakin dalam semakin kagum semakin mengenal dia semakin kita kagum dan semakin kita menyembah dan meninggikan akan dia ini mirip dengan apa yang dikatakan Corrie Ten Boom dia mengatakan there is no pit so deep that God's love is not deeper still tidak ada tempat yang begitu dalam lubang yang begitu dalam dimana kasih Tuhan lebih dalam lagi karena itu kita akan makin mengenal dia makin mengasihi dia dan inilah umat Tuhan yang Tuhan janjikan di dalam masa seribu tahun ini kita karena itu kita boleh setia kita boleh terus mengasihi dia boleh taat kepada dia di tengah segala kesulitan yang ada karena Tuhan berjanji akan menegakkan keadilannya dan Tuhan akan menyatakan anugerahnya bagi orang-orang yang mengasihi dia biar kita menjadi orang-orang yang demikian umat pilihannya yang setia taat kepada dia dan kita akan terus juga bertumbuh makin mengenal dia sejauh mungkin selama di dalam dunia ini dan juga akan terus makin mengenal dia mengasihi dia ketika kita bertemu muka dengan muka dengan Tuhan ialah kalimat ini kebenaran firman boleh menghibur dan memberi kekuatan kepada kita mari kita berdoa Bapak terima kasih Bapak terima kasih Bapak di dalam surga puji terima kasih kita berdiri bersama-sama Bapak terima kasih Bapak terima kasih Bapak di dalam surga puji terima kasih kami bersyukur memiliki Tuhan yang mengasihi kami syukur memiliki Tuhan yang telah mati dan bangkit bagi kami yang bersyukur memiliki Tuhan yang setia dan adil dan yang akan menegakkan keadilannya yang sudah menegakkan keadilannya di atas kayu salib dan akan menegakkan keadilannya ketika kau datang kedua kali mengadili semua umat manusia sesuai dengan perbuatan mereka kami bersyukur kalau kami umatmu adalah orang-orang yang telah ditebus dan diampuni dosanya di dalam Kristus yang telah mati dan bangkit bagi kami Tuhan tolonglah kami di dalam masa ini di dalam hidup kami yang satu kali ini kami boleh mengisinya dengan hidup yang mengasihi Tuhan memuliakan Tuhan di dalam seluruh aspek hidup kami dan ajar kami juga mengasihi akan sesama kami orang-orang lain seperti kau telah mengasihi kami Tuhan pimpin berkati kami untuk menjadi umatmu yang setia melakukan kehendak Tuhan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur kami berdoa amin